Intro Halo, perkenalkan saya Fibri Saya telah menjalanin pernikahan beda agama selama 11 tahun ini Saya Henry Kutabarat, saya pelaku pernikahan beda agama Awalnya keluarga kami, orang tua saya itu tidak ada yang setuju merestui hubungan ini Tapi perjuangan itu tidak pernah akan putus Terus saya perjuangkan sampai sekarang dan mungkin sampai selama-lamanya Hai, saya Novena, saya beragama Katolik Dan saya menikah dengan suami saya bernama Muhammad Iqbal Halo, saya Iqbal, saya beragama Islam Kami harus melangsungkan pernikahan kami di Australia Agar dapat tercatat secara legal di hukum Indonesia Nah, sampai sekarang, sampai hari ini Itu total sudah 1.503 pasangan menikah berbeda agama Yang berhasil kita bantu, begitu Ya, baru saja kita simak tadi tayangan dan testimoni mengenai pasangan-pasangan yang berbeda agama Dan ini berkaitan juga dengan beberapa waktu yang lalu di media sosial juga viral Prosesi pernikahan di gereja Di mana mempelai perempuannya adalah seorang muslimah Sehingga ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Masalah pernikahan beda agama ini Sampai hari ini masih menjadi isu yang sensitif Muncul selalu pro dan kontra Dan hari ini saya mengundang dua pasang suami istri yang berbeda agama Bukan untuk menunjukkan perbedaan, konflik Tapi untuk memahami bagaimana mereka menempuh prosesi pernikahan Bagaimana mereka berkompromi atas perbedaan Bagaimana mereka bertoleransi pada keyakinan masing-masing Untuk itu, saya undang tamu kita yang pertama Vibrianti dan Hendrik Vibri, Hendrik Hai Bang Andi Apa kabar? Alhamdulillah sehat Terima kasih sudah mau hadir, silahkan duduk Jadi benar Hendrik dan Vibri, suami istri Kok kayak di sidang ya? Benar Bang Andi Untuk meyakinkan Baik Oke Tapi beda agama Vibri agamanya apa, Hendrik agamanya apa? Aku dulu ya Oke Aku agamanya Islam Bang Andi Dari suku Sumatera, Melayu, Bengkulu Sedangkan suami aku Tristan Protestan dari Sumatera Utara Bang Oke Batak ya? Sudah berapa lama menikah? Kita sudah 11 tahunan Bang Andi Kita sudah 11 tahunan Bang Andi Oke Tanggal 2 bulan 7 Betul? Betul Lulus 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 Bulan buli ini kita 11 tahun sih 11 tahun Oke Jadi punya anak? Alhamdulillah kami dikaruniain 2 orang anak Sepasang Sepasang Pada saat menikah Karena beda agama ini Apakah masing-masing keluarga merestui? Kalau saya ya Kalau yang kenal Sumatera pasti tahu betapa fanatiknya ya Maksudnya kultur kerasnya gitu Karena kan disana campur dengan adat juga Jadi dari keluarga saya Tentu saja karena enggak punya histori untuk beda agama Jadi Sangat-sangat menolak sih awalnya Oke Dari keluarganya Vibri menolak? Menolak Kalau dari keluarga Hendrik? Ya Sama juga Bang Andi Oh Ada penolakan juga? Ada juga Saya kan Batak lah Oke Patrialistik sekali kan Tahu sendiri Anak lelaki seperti apa Harusnya di Batak Itu penolakannya cukup keras Baik menarik Cowok satu-satunya ya Oh cowok satu-satunya lagi? Cowok satu-satunya Oke jadi kedua belah pihak keluarga Pada dasarnya keberatan ya? Awalnya Oke Nanti cerita Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini Vibrianti dan Hendrik Huta Barat Telah melangsungkan pernikahan beda agama selama 11 tahun Mereka sudah saling jatuh cinta sejak debangku SMA Vibri beragama Islam Sementara Hendrik beragama Kristen Protestan Bukan tanpa beragama Vibri dan Hendrik sempat tidak mendapat restu dari keluarganya lantaran perbedaan agama Meski demikian Vibri dan Hendrik tak gentar untuk memperjuangkan cintanya Sampai akhirnya mereka berdua mampu biakinkan keluarganya masing-masing Pernikahan mereka pun dilaksanakan dengan dua tata cara Akad nikah dan pemberkatan Saat ini pasangan suami istri ini sudah dikaruniai dua orang anak Kehidupan mereka pun semakin bahagia Jadi kapan dan dimana ketemu pertama kali? Flashback ya Ini menarik karena kebetulan kami ini besar bersama di satu SMA Bang Andi Jadi waktu itu kita sama-sama ada di kelas dua biologi Di kelas IPA di SMA Negeri di daerah Cengkareng Jadi kita satu sekolah Satu sekolah lalu di pertama tengahan kayak gitu Biasalah mungkin cinta-cinta anak SMA ya Bapak satu ini nembak saya gitu Kita jadian disitu Jadi kami besar bersama Jadi kalau ngedenger kisah cinta kita tuh kayak Wow lama banget 16 tahun Bang Andi Oh 16 tahun pacaran 16 tahun pacaran kita baru married 11 tahun Jadi mostly tuh ya 27 tahun tuh Sampai sekarang Lebih dari separuh umur aku tuh udah kenal Bapak satu ini gitu kan Jadi ini sebenarnya teman tapi mesra loh ya Awalnya Awalnya tuh Jadi kalau orang tanya kok bisa sih pacaran selama itu Ya karena memang kan seiring dengan kami bertumbuh ya Kami bertumbuh dewasa gitu Jadi dari SMA lalu kami kuliahnya kebetulan sama nih Tapi aku ngambil jurusan farmasi Suami aku ngambil teknik mesin Jadi artinya setelah tamat SMA sempat berpisah Enggak Kita satu kuliah Jadi pada saat kita lagi ospek Saya kaget banget loh Loh kok dia ada disini Padahal itu salah satu cara saya melarikan diri dari Bapak ini Supaya gak jadi gitu Karena kan saya pikir Kita beda agama nih Saya dari keluarga yang fanatik Karena saya cewek satu-satunya juga Suami juga dari Batak yang cukup keras juga gitu kan Jadi saya pikir Saya kan tipe orang yang realitis gitu kan Bang Andi kan Saya pikir saya cukup cepat dewasa dulu Jadi saya udah mikirin nih ke depannya tuh bakalan sulit banget Jadi memang Oke, jadi waktu itu sudah terpikirkan akan menemui kesulitan Karena beda agama Iya Dari pihak Hendrik sendiri Waktu itu ada pemikiran yang sama atau gak mikir waktu itu? Punya pikiran yang pastinya Bang Oke Tapi mungkin karena kita masih jiwa muda Mungkin sesimpel aja Ah nanti ya nantilah gitu kan Awalnya begitu kan Tapi ya menjelang kita semakin bertambah dewasa Ini jadi persoalan serius Serius Harus dipikirkan ya Tapi dengan menuju kesannya juga kan Cobaan itu ada terus Bang Bukannya mulus seperti itu aja Cobaan terlewatin, terlewatin Loh kok Ini malah jadi lancar ini Gitu Bang 16 tahun lamanya pacaran Itu karena memang belum memutuskan untuk menikah Atau karena ada faktor beda agama ini Sehingga agak panjang pacarannya Pertama itu ya Han ya Kita beda agama Terutama dari pihak sayanya Saya realitis banget Karena kan orang tua saya menentang berat nih gitu kan Maksudnya Apa Dengan sering ngomelin saya gitu kan Nasihatin saya panjang lembar Waktu tau pacaran sama Hendrik Yes Mereka tau dari kelas SMA Kelas tigaan sih ya Pada saat Pacar saya Suami saya ini dulu tuh sering telepon gitu kan Kok intens gitu kan teleponnya Kok malam minggu ngapel gitu kan Nah semenjak tau tuh Udah saya makin diperketat Karena kan saya cewek satu-satunya Kita dulu Bisa dibilang Kalau zaman dulu Apa ya istilahnya Backstreet Ah iya Kalau zaman dulu istilahnya pacaran backstreet gitu Bang Andi Ini ada kodenya kalau pengen lepon ke rumah Misalnya berapa kali bunyi Jangan diangkat dulu Nah itu berarti kode dari saya Iya Soalnya kalau bapak yang ngangkat Langsung Tutup Dari keluarga Fibri Yang paling menentang Bapak 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 Yang paling jelas disampaikan apa Agama Agama Sebetulnya sih Mungkin kalau keluar Kalau orang tua Setelah dirunut kesini Lebih ke arah rasa malu kali ya Bang Andi ya Malu Jadi karena kan mungkin Merasa bahwa Ya zaman dulu kan Nggak Se Nggak Se open sekarang ya Kita tuh udah cukup tua Si umurnya gitu kan Jadi kita tuh ada di masa dulu Peralian Belum teknologi banget lah ya Sosmet belum main gitu ya Masih zaman prankster gitu kan Jadinya Apa Bapak itu dengan pola pikirnya Ya nggak boleh gitu Padahal di rumah itu yang paling Kalau dibilang paling alim gitu kan Ibu tuh sebetulnya gitu kan Ibu Menolak tapi tidak sekeras bapak Ya Tidak-tidak se ekstrim gitu Kayak misalnya Nggak 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 yang maki-maki langsung ke Suami saya dulu Kalau dateng Jadi kalau Hendrik Ngapel Tetap nekat Berani waktu itu Berani Oke dateng Diapain sama bapak Ya biasanya dibilang nggak ada dulu Oh nggak ada Nggak tahu dicuekin lah Terus Dianggap nggak ada yang dateng Nah saya tuh nggak boleh keluar Terus apa yang dilakukan waktu itu Ya saya tungguin Saya tungguin Kuat-kuatan gitu Ya Begitulah Akhirnya mereka Ya udah masuk duduk Nah dengan nada kerasnya Walaupun Walaupun dibentang Masuk Masuk duduk Tapi ntar pulangnya ada masalah Sendal hilang satu Sendalnya Hendrik Iya Oh dikerjaan Siapa yang ngerjain itu Adik Adik kipar Oh disuruh orang tua Coba-coba Iya Terus ya Ada pengakuan nih ya Ada pengakuan Kalau nyedian air minum Diaduk pakai tangan Beneran nih adik saya Oke Belakangan baru tahu Iya baru tahu Tapi kayaknya waktu itu Enak banget gitu ya Nggak ada Tapi apa betul katanya Motornya dikempesin juga gitu Iya bang Itu ngalamin kok Ngalamin Tapi masih tetap Berani dateng Ya mungkin karena rasa Saya memang tipikalnya yang Ungkapin aja Han Kalau rasa cinta Cinta itu memang buta ya Iya bener bang Iya Ya mungkin dengan rasa cueknya Nggak kapok juga Nggak Mungkin nggak Ya masih jiwa muda bang Oke Hayo aja gitu Hajar aja Iya toh bukan antara hidup dan mati Ini kan cinta ya Sekaligus menunjukkan Ke Vibri bahwa Itulah kualitas cintaku Iya betul Oke Sekarang aku mau tahu Dari perspektif keluarganya Hendrik Waktu tahu mantunya Beragama Islam Bagaimana Ya memang Tetap sama lah bang Siapa yang paling menolak Ibu atau bapak Kebetulan waktu itu ayah Sudah tidak ada Oh oke Terus Jadi di masa Akhir-akhir sebelum kita nikah Iya Bapak udah nggak ada Tapi ibu Tetap masih kan Ini udah Nggak boleh lagi nih Alasannya Persisnya apa ya Iya Dari silsilah keluarga juga kan Saya anak pertama Nanti putus nih Marga Oh ini antar marga ya Putus nanti ke Kebatakannya bagaimana gitu kan Kalau saya kan karena udah lahiran Jakarta Bang Andi Jadi hal-hal seperti itu Agak-agak tidak terlalu dipikirkan Yang penting Bukan penting sih Ya memang Saya sayang Memang ini Kayaknya memang saya Klop gitu Klik dengan Istri saya ini Ada kesepakatan nggak Anak kita nanti Akan memeluk agama apa Muzik 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 Muzik